Dua, satu. Sekarang lagi tiga, dua, satu. Untuk peningkatan stantin di Kabupaten Pulau Thaliabau, yang kita ketahui bahwa notabene di Provinsi Maluku Utara salah satu keberhasilan itu dicapai oleh Kabupaten Pulau Thaliabau salah satunya. Untuk langkah ke depan untuk mengantisipasi itu, Pak, tira-tira gimana dari pemerintah daerah? Baik, terima kasih teman-teman pers. Hari ini saya dapat laporan dari Kelarinasi Selatan, Kabupaten Pulau Thaliabau tentang peningkatan stansional di Pulau Thaliabau. Tahun 2 pada tahun 2022, Kabupaten Pulau Thaliabau berhasil menggunakan stantin dari 23,5 persen turun sebesar 11,5 persen, sehingga sekarang tinggal 23,7 persen. Dan berada pada peringkat ketiga, kerendah, di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Thaliabau menghasilkan beberapa keputusan diantaranya selain menetapkan lima desa blokus baru, stantin, tahun 2004. Juga eliminasi atau dapat stantin tiga desa di tahun 2003. Lima desa itu yang akan kita eliminasi di tahun 2004 ya, target. Satu desa Nunca, dua desa Baluhang, tiga desa Mantarara, empat desa Samuya, lima desa Sofan. Sementara tiga desa yang sudah tereliminasi bebas stanting, satu desa Kawalo, dua desa Langganung, tiga desa Pencang. Ketiga desa ini bisa bebas stanting karena kasus stantingnya tetap seturun ya. Juga didukung oleh intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang sudah dilaksanakan oleh kode terkait, sehingga berhasil menekan angka kasus. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman pers bahwa Alhamdulillah di Kolokali Abu ini, khususnya seluruh Korkok Pimba, Juga OPD, juga DPRT, dan para camat, para kepulauan desa, ada juga Ketua Tim Penggerak KKK, dan masyarakat terjunya. Semua perlagasan goyong bersama-sama untuk menurunkan angka stanting di kelapa dan kelihatan. Harapan saya di tahun 2024 harga lima desa ini juga harus turun. Masa kita turun tiga, hilang tiga, tambah lima. Ini konversasi juga sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan yang lima itu tidak berat-berat ya. Ringan. Ringan ya. Oh, berat ringan kira-kira satu desa berapa itu? Cuma 15, 10. Orang? 15, 10 sampai 19 orang. Lebih banyak gisi kurang dari stunting. Karena kurang gisi daripada stuntingnya berarti, angka pertumbuhan anak itu normal. Cuma gisi yang berkurang. Untuk saya tekankan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk coba seluruh poli indes, pustu, 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 semas, dan tim stunting di peloteri abu sudah dibentuk, harus diakut bisa-bisa. Jadi tidak ada lagi tambah-tambah lagi, mau saya hilang dari peloteri abu. Naunya begitu. Baik, yang kedua Bapak Pati, menyangkut masalah pelayanan Pak yang kita lihat di pelayanan kesehatan Pak di rumah sakit di RSUD, karena akhir-akhir ini, bagaimana langkah pemerintah Pak supaya tidak masyarakat kita itu tidak selalu dirujuk ke rumah sakit lombok? Ya, apa namanya, kalau itu saat ini memang pelayanan kesehatan kita harusnya RSUD ya, harusnya kelas apa? Kelas T. Kalau baik harusnya kelas C. Ya, mudah-mudahan, apa namanya, depan.